Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizi dan iya kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke kita akan membahas mengenai toko hertha Worth it-nya itu beli apa sih bang? Nah disini banyak banget yang salah nih di awal-awal nih Oke pertama-tama kalian harus ketahui dulu hertha bond ini dapetnya sangatlah terbatas banget teman-teman Oke lah untuk awal-awal itu pastinya kalian akan mendapatkan yang namanya hertha bond dari hadiah penyeselayan perdana Jadi ini first clear kalian akan mendapatkan hertha bond Tapi nanti kalau udah semuanya clear reward-wardnya Kamu hanya bisa mendapatkan dari weekly-nya saja teman-teman Dan itu hanya satu biji Ya jadi ini kalian harus perhatikan baik-baik dan harus plan dari sekarang hingga kalian tidak salah dalam memilih Oke yang pertama kesalahan kalian adalah memilih untuk membeli Star Rail Pies Ini siapa nih yang beli kayak gini? Aduh kalian itu ngebet banget sih pengen gacha di warp regular Santai aja bro, Star Rail Pies itu banyak loh cara dapetinnya Dan Bansose juga banyak mengenai Star Rail Pies ini Jadi nggak worth it banget kalau kalian nukerin hertha bondnya beli kayak beginian guys Ini tuh banyak nanti kalian bisa dapatkan So untuk yang pertama ini nggak worth it banget ya Sangat-sangat tidak worth it Oke Lalu disini ada yang namanya Super Imposer Nah Super Imposer ini buat menaikkan Super Rim Lekun kalian teman-teman Yang ada di toko hertha ini Nah disini ada 3 Lekun teman-teman Yang Destruction Yang Han Dan yang Perservation Worth it-nya Kita ambil yang mana? Oke disini situasional ya teman-teman ya Yang dimana kalau Han ini Kalau misalkan kalian punya Dunhang ataupun Sele Belum punya Lekun Signature-nya Kamu ngambil namanya LC Yang Han ini Karena ini sangat worth it banget Meningkatkan 8% Crit Rate pengguna Ini untuk Super Rim 1 ya Penggunaan akan mendapatkan 8% Crit Rate tambahan terhadap target musuh Dengan persentase HP kurang atau sama dengan 50% Jadi ketika musuh HP-nya di bawah 50% Kalian akan mendapatkan Crit Rate tambahan Setelah mengalahkan musuh Attack kalian akan meningkat 20% selama 2 giliran Nah ini worth it banget buat kalian yang pengen lawan-lawan Kroco Ataupun dengan SPD yang tinggi Seperti Sele maupun Dunhang Jadi ketika kalian bantai itu musuh Attack kalian naik 20% selama 2 giliran Tapi permasalahannya ini akan sangat tidak worth it banget Kalau misalkan kalian lawan boss yang hanya sendirian aja Alias tidak memanggil Kroco-nya Tapi rata-rata di Universe ini Simulate Universe Boss-boss Elite itu pastinya manggil Kroco-Kroco Nah itu manfaatkanlah Kroco-Kroco-nya dengan bijak Sehingga buff dari LC-nya ini aktif Seperti itu teman-teman Yang pertama worth it kalian ambil yang tipe Han Yang kedua dari antara Destruction dan Perservation Bang Wizzy akan pilih yang namanya Destruction Nah setiap kali pengguna melancarkan serangan Attack dari pengguna akan meningkat 8% selama pertempuran Efek tersebut dapat ditupuk hingga 4 lapis Nah disini kalian bayangin aja guys Attack loh ya Attack ya 8x4 itu sama dengan 32% ya Kalau misalkan magstak Ketika pengguna mengakibatkan weakness break Pada target musuh Damage yang diakibatkan pengguna akan meningkat lagi 12% Selama 2 giliran Ini untuk S1 Kalau untuk S5-nya 16 ya 16x4 berapa itu guys? 64% Wah gila banget sih ini Sangat-sangat gila banget lah Untuk Destruction ini Nah untuk LC Destruction ini worth it banget Kalau kalian pengen ambil ya Terutama karakter kalian hanya mempunyai Destruction Seperti Hook ya Nah Hook sendiri Bang Wizzy untuk LC-nya cuma sedikit ya Bahkan ya gak banyak banget gitu loh Hanya bintang 3 aja Jadi disini Bang Wizzy akan coba ambil yang Destruction Dan kita review di akun yang kedua ya BTW ini adalah akun kedua Bang Wizzy ya Jadi kita akan ambil yang versi Destruction-nya Nah untuk Perservation ya ini kurang cocok buat MC teman-teman Karena MC itu scaling dari skill-nya itu adalah Defense Jadi menurut gue kalian ambil aja LC yang menambah Defense Untuk karakter tersebut Untuk Efek Race sendiri pun masih belum berguna banget ya Buat MC Efek Race itu untuk menolak The buff dari musuh teman-teman Ada kemungkinan bisa menolak gitu loh Jika pengguna terkena serangan saat tidak memiliki shield Nah ini disini Jika tidak memiliki shield ya Maka pengguna akan mendapatkan 1 shield sebesar 16% Max HP-nya selama 2 giliran Efek ini hanya dipicu sekali setiap 3 giliran Buset deh Kita harus nunggu 3 giliran coy Biar aktif lagi Ini wah kacau sih Jika pengguna terkena serangan saat memiliki shield Maka damage yang diterima akan berkurang 12% Ini mah buat yang punyanya aja Selain party mah gak dapet Jadi kurang worth it guys Apalagi kalau kalian pakai perservation MC Mendingan kalian ambil yang defense aja Seperti laikunnya si Mark VII Atau untuk yang F2P-nya adalah Amber teman-teman Yang meningkatkan 32% defense ya Ini worth it banget jika dipakai buat MC Atau karakter-karakter yang scalingnya dari dev So disini kita akan coba ngambil destruction ya Untuk si Hook Oke kita sudah ambil Oke disini nge-stuck di level 30 ya Karena bahan ascensionnya gak ada Jadi kita akan mulung dulu Sekalian kita tes ya teman-teman Apakah benar Ini bisa di-stuck 4 lapis Oke disini kita akan coba ya teman-teman Nah ini dia si Hook-nya Dengan LC Destruction Syaratnya itu kita harus menyerang ya teman-teman ya Si Hook-nya kita harus serang Oke kita seal dulu Nice Nah kita akan coba nyerang teman-teman Si Hook-nya Nah apakah dapet penambahan buff-nya Oke ini naik ya guys ya Attack meningkat 8% Efek ini dapat ditupuk hingga 4 lapis Oke kita akan coba Menyerang yang kedua teman-teman ya Nah kita coba serang lagi Yang kedua Ini pake ultimate-nya ya Apakah jadi 2 stack Oke Dan coba kita akan lihat teman-teman Oke disini ada tulisan 2 ya Jadi udah masuk 2 stack Oke mantap lah Mantap 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 Nah disini kita akan coba serangan yang ketiga teman-teman ya Serangan ketiga apakah dapet lagi si Hook Nah 3 guys Jadi udah 3 lapis nih guys ya Nah kita akan coba yang keempat nih guys Kita akan lihat apakah stacknya bertambah menjadi 4 ya Nah kita lihat disini untuk startnya Dan yap 4 lapis teman-teman Jadi bener ya guys ya Dengan deskripsi seperti ini 8% x 4 Jadi 32 Attack Wah ini lumayan banget sih Lebih baik kita pilih attack aja teman-teman Karena nanti semuanya akan kebagian Entah itu basic Skill maupun ultimate Itu semua kebagian damage-nya Coba kalau kita pake Weakness bricknya Kan ketika weakness brick itu naik lagi ya guys ya Nah disini kita akan coba Pake Hook Nah disini guys kita akan coba Weakness brick musuh Jeder Nah Nice Coba kita akan lihat statusnya Si Hook ini Disini ada tanda damage meningkat Damage yang diakibatkan Plus 12% Gara-gara tadi weakness brick Dan disini bener ya Tulisannya 12% Selama 2 giliran Jadi Ini Worth it banget Buat kalian yang punya Karakter Destruction Seperti itu teman-teman Oke disini kita akan pake Akun pertama Bang Wizi Dan kita akan ambil Yang namanya Stellar C ya Untuk karakter Han Karena Bang Wizi punya Si Sele teman-teman So langsung aja Kita akan ambil Satu biji aja dulu ya Oke Nice Oke disini kita akan tes ya Make si Sele Dengan Lyconnya Stellar C Meningkatkan 8% Crit Rate Pengguna Jadi Crit Rate nya naik tuh ya Bang Wizi punya Crit Rate 38,1 Naik banget lah pokoknya ya Pengguna akan mendapatkan 8% Crit Rate tambahan Jika musuh Di bawah 50% Dan setelah pengguna Mengalahkan target musuh Attack akan meningkat Oke kita akan 50%in dulu deh Musuhnya ya Kita akan 50%in Oke Belum mati Nah ini kita akan Coba 50%kan Musuhnya dulu Teman-teman Nah di bawah 50% ya Waduh malah mati lagi Nah itu kan mati tuh Musuhnya ya Attack meningkat ya guys ya Tuh Jadi untuk yang Pasif target musuh Mati itu Bener adanya ya guys ya 20% Meningkat nih Attack nya Nah untuk Crit Rate Kita harus Di 50%in dulu Musuhnya Masalahnya ini Modar cuy Nah kita akan coba Nice Nah disini Sudah di bawah 50% ya guys ya Musuhnya Oh disini untuk Peningkatan Crit Rate nya Tidak masuk ke dalam Stat ya teman-teman Jadi untuk Peningkatan 8% nya ini Langsung Di implementasikan Ketika kita Menyerang Jadi gak keliatan Di dalam Stat nya Nih kita coba Basic deh Pasti Crit Rate Gitu kan Nah itu dia guys Pasti Crit Rate itu Karena ada peningkatan 8% Untuk Crit Rate nya Kalau kita bunuh Musuhnya Itu akan meningkatkan Attack 20% Teman-teman Nah disini Attack Nambah lagi dong 20% Ngebuff lagi dong Disini coba kita serang lagi Nah ini Di bawah 50% lagi nih teman-teman Otomatis Ketika kita nyerang Musuh yang di bawah 50% HP nya Crit Rate kita Meningkat 8% Jadi lumayan banget nih Kita coba tes Apa Crit Tuh Crit terus kan Nah itu dia guys So Bang Wizi katakan lagi Jadi untuk yang kedua ini Pengguna akan mendapatkan 8% Crit Rate itu Terhadap musuh di bawah 50% Tidak masuk ke dalam Stat nya ya Melainkan langsung Gitu loh guys Langsung ketika kita Mengambil action Atau aksi Seperti itu teman-teman Nah kalau untuk Attack Plus 20% Ini masuk ke dalam Status buff nya Well ini worth it banget Buat kalian yang punya Damage dealer Tipe Han Tipe Han ya Entah itu Dan Heng Sele dan sebagainya Nah ketika Bang Wizi Pakai Leg Con yang lain Yang random Crit Rate Bang Wizi 30% Tapi ketika Bang Wizi Pakai yang Pakai Stellar Sea Itu Crit Rate Bang Wizi Sekitar 38% Jadi bener naik 8% dari Stat atasnya nih ya Pasif atasnya Nah untuk yang 8% nya Itu tidak terlihat Karena langsung Akan ditambahkan Ketika kita melakukan action Yang 8% Crit Rate ini So intinya yang worth it itu Kalian ambil yang Destruction Dan yang Path Hunt ya Untuk Leg Con nya Jangan ngambil yang Star Rail Pass Atau yang Perservation Teman-teman Kalau untuk Super Rim ini Silahkan kalian ambil Jika kalian ingin Menaikan level Leg Con kalian So semoga informasi ini Bermanfaat ya Buat kalian yang Awal-awal pengen main Dan bingung buat nukerin Di toko herta Dan jangan sampai Salah nukerin juga ya guys ya Yaudah itu aja teman-teman Untuk beberapa pembahasan Di videoku Buat kalian selamat beraktifitas Dan jangan lupa Subscribe hari ini Bye-bye